Kami atlet, kami kan bersama-sama koordinasi juga. Atlet Pekan Olahraga Nasional atau PON Papua dari Kalimantan Utara tampaknya mulai kecewa. Mengingat tersisa kurang lebih 2 bulan lagi menjelang PON Papua, namun hingga kini anggaran training center yang dijanjikan belum juga terrealisasi. Hal ini disampaikan salah satu atlet angkat berat peraih medali perunggu di para PON yakni Hardy. Hardy menjelaskan, sampai saat ini ia tetap fokus berlatih meski ia mengaku kecewa dengan belum adanya kepastian realisasi training center. Pada 2020 lalu, ia mengatakan sempat menerima insentif pelaksanaan training center desentralisasi selama 3 bulan. Namun di tahun ini, sejak April hingga Juli belum terrealisasi. Terkait dengan bantuan yang diberikan oleh Kony Kaltara, Hardy menegaskan sangat membutuhkan asupan gizi yang baik terutama bagi atlet angkat berat. Saat ini ia mengaku hanya menerima suplemen dari pengurus PAPSI untuk berlatih. Bahkan untuk menambah nutrisi dari makanan, ia harus menggunakan dana pribadi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hingga kini ia masih berharap dan menunggu perhatian Kony Kalimantan Utara serta pemerintah, sehingga atlet tak lagi ragu dengan kesiapan Kaltara di PON Papua nantinya. Alasannya semua begitu, tidak ada kejelasan dari PONI Kaltara. Ini kan tidak ada kejelasan mengenai TC. Sudah tidak ada kejelasan mengenai TC, terus keperangkatannya nanti bagaimana. Terus misalnya kalau kita punya rejeki nih, misalnya kita ada rejeki mendali, hitam di atas putih tentang bonus pun belum ada juga kita tahunya dari... Kalau sekedar bicara mungkin ada. Tui Muhammad melaporkan.